Intro Jadi eskalatornya udah lautan manusia Tangganya pun juga lautan manusia Karena semuanya pada buru-buru Halo teman-teman semuanya Di video kali ini Aku mau cerita ke kalian Tentang culture shock di China Sebelumnya di China tuh Aku tinggalnya hampir 10 tahun Dan yang aku ceritakan Di video kali ini tuh Bener-bener culture shock Yang sampai sekarang tuh Masih bikin aku terheran-heran Sebenarnya ada banyak Yang bisa aku bahas disini Tapi di video kali ini Aku bahas 5 dulu ya Oke yang pertama Yaitu merokok di mana-mana Di China itu aku lihat Ada banyak banget orang-orang Yang suka merokok di tempat-tempat umum Contohnya di rumah makan Jadi kalau ke rumah makan Aku tuh biasanya lihat dulu teman-teman Tempatnya ini ada yang ngerokok gak Terus di dalam tuh boleh ngerokok gak Biasanya tempat makannya tuh Semakin punya nama Bagus atau mahal Semakin ketat larangannya untuk merokok Jadi meskipun ruangannya ber AC Tertutup Belum tentu di dalam sana tuh Pasti gak ada yang merokok Lalu yang kedua itu misalnya di dalam Acara pesta pernikahan Jadi pernah suatu kali tuh aku ikut ke acara Pesta pernikahannya orang China Terus acaranya ini ada di hallnya suatu hotel Nah disana itu aku lihat banyak banget Om-om tuh yang lagi merokok Sambil ngobrol di dalam sana Dari kejadian-kejadian ini Aku tuh sampe mikir Apa perlu di China tuh harus ditempel logo Dilarang merokok dimana-mana Baru mereka tau Disana itu cocok atau gak untuk merokok Lalu untuk yang di Shanghai nya sendiri Beberapa tahun akhir ini Mulai banyak teman-teman logo Dilarang merokok itu yang ditempel Di tembok-tembok tempat umum Misalnya di tempat makan Terus di WC dan lain-lain Lalu di tulisan logo dilarang merokoknya itu Disana tuh ada nomor telepon Buat kita ngadu ke polisi Mungkin buat yang misalnya Ada logo dilarang merokoknya Tapi masih ada orang yang merokok di dalam sana Oke berikutnya yang kedua Tentang culture shock yang berkaitan Dengan kebiasaan makan dan minum Oke disini kita bahas dulu dari yang makannya Jadi selama di Shanghai ini Kalau misalnya kalian lihat Banyak orang tuh yang ke tempat makan Ke restoran Itu biasanya pesen lauknya tuh banyak banget Sampai meja mereka tuh penuh Dan kalau misalnya mereka juga pesen nasi Itu biasanya nasinya tuh datang belakangan teman-teman Jadi biasanya kalau misalnya lauknya datang Dan kita pengen langsung makan nasinya dari awal Kita tuh harus secara khusus ngomong ke pelayannya Karena kalau nggak biasanya tuh mereka kasih nasinya agak belakangan Karena biasanya mereka tuh makan lauknya dulu Sampai kalau lauknya tuh sudah mau habis Tapi masih belum kenyang Baru mereka makan sama nasi putih Supaya mereka bisa makan kenyang Kalau di antara kalian Ada nggak yang cara makannya seperti itu Suka pesen banyak lauk Terus kalau misalnya lauknya udah mau habis dan belum kenyang Kalian baru makan sama nasi putih Komen di bawah ya Yang kedua kita bahas tentang kebiasaan minum Di China itu kalau misalnya kita ke restoran Biasanya tuh bakalan dikasih minum gratis teman-teman Ada yang kasih air putih Ada juga yang kasih teh Nah uniknya disini Di musim panasnya China Yang jauh lebih panas dari Indonesia Mereka tuh tetap kasih kita minuman yang panas Sering kali Kalau misalnya kita pengen ganti dengan air yang biasa Itu nggak ada teman-teman Apalagi air dingin Jadi kalau misalnya kita mau minum yang dingin-dingin Kita tuh mesti beli sendiri teman-teman Misalnya beli Coca-Cola Terus milky dan lain-lain Berikutnya culture shock yang ketiga Yaitu tentang cara ngomong orang China Untuk yang ini udah nggak asing lagi nih Kalian sebelumnya tuh pasti sering denger Kalau orang China lagi ngomong Suaranya tuh kenceng banget Dan nadanya tuh tinggi Sampai kayak orang lagi berantem Meskipun jarak ngomongnya Dengan lawan bicara tuh deket banget Atau misalnya mereka lagi telepon pun Suara mereka tuh tetep kenceng banget teman-teman Terutama untuk orang-orang yang sudah lansia Kalau aku lagi telepon Biasanya kalau di keramaian Aku tuh lebih suka ke tempat yang lebih sunyi dulu Supaya aku tuh denger Orang yang telepon sama aku tuh ngomong apa Dan orang di sekitarku tuh nggak denger Aku lagi ngomongin apa Tapi untuk orang-orang di sana Banyak diantara mereka tuh yang nggak Keberatan teman-teman orang di sekitar itu Dengar mereka lagi ngomongin apa atau nggak Jadi aku lihat kalau mereka tuh lagi biasa aja Lagi happy, lagi marah Mereka itu tetep ekspresif banget Oke, culture shock yang keempat Yaitu tentang nama dan foto profile orang China Di akun sosial media mereka Nah, sosial media yang kita bahas di sini Aku cuma bahas tentang WeChat ya teman-teman Karena kebanyakan orang sana Untuk kontak satu sama lain Itu pakai aplikasi WeChat Selama di China Aku tuh jarang teman-teman punya teman WeChat orang China Yang pakai nama dan foto wajahnya sendiri Jadi banyak banget yang pakai nama Inggris lah Atau pakai nama-nama yang bahkan bukan nama panggilan mereka Untuk foto profilnya juga banyak yang random banget Jadi misalnya pakai fotonya artis, lukisan, pemadangan, bunga, langit, dan lain-lain Nah, karena kebanyakan seperti ini Jadi biasanya kalau misalnya aku habis punya teman baru di WeChat yang orang China Aku tuh selalu langsung suruh mereka kirim nama mereka yang asli ke aku teman-teman Jadi supaya aku bisa simpen nama yang asli itu Biar kalau misalnya ke depannya aku mau cari mereka Aku tuh nggak susah carinya Kalau ditanya kenapa Ada yang bilang katanya nama asli, nama julukan, dan foto mereka sendiri Itu privasi mereka Jadi makanya mereka nggak suka kalau misalnya langsung nulis nama asli, nama julukan, dan foto wajah mereka sendiri Di profile WeChat mereka Oke, berikutnya culture shock yang terakhir Yaitu hidup serba buru-buru Untuk yang ini sepertinya lebih menggambarkan kehidupan di Shanghai ya teman-teman Kalian pasti tau kan kalau Shanghai itu kota yang sibuk Terus mobilitas orangnya tinggi Dan penduduknya juga banyak Di sini aku kasih salah satu contoh Misalnya di stasiun MRT-nya Jadi di jam masuk dan pulang kerja Itu banyak banget teman-teman orang-orang tuh yang lari-lari di stasiun MRT Orang sana itu banyak banget Kalau yang mau masuk kereta MRT-nya tuh buru-buru Dan waktu ganti line pun tuh juga sampai lari-lari teman-teman Kota sibuk di negara-negara lainnya yang aku pernah pergi Itu biasanya juga kelihatan ya teman-teman Kalau mereka tuh misalnya lagi buru-buru untuk ke kantor Atau misalnya buru-buru pulang ke rumah Tapi maksimal ya cuma jalan cepet lah Nggak sampai lari Tapi kalau di China tuh sampai lari beneran teman-teman Lalu kalau misalnya mau keluar dari stasiun MRT Kan kita harus naik ke lantai atas dulu Karena kan kereta MRT-nya di bawah tanah Nah itu banyak banget teman-teman orang-orang yang nggak sabar untuk antri naik eskalator Dan mereka itu lebih milih untuk jalan cepat naik tangga Jadi eskalatornya udah lautan manusia Tangganya pun juga lautan manusia Karena semuanya pada buru-buru Ya jadi itu dia teman-teman culture shock di China Yang aku rasain selama udah tinggal lama di China Jujur meskipun aku udah lama tinggal di sana Tapi kalau tiap inget kejadian yang barusan aku ceritain ke kalian Kadang tuh aku masih ngerasa Wah kok bisa kayak gitu ya Kadang lucu juga kalau misalnya diinget-inget Kalau menurut kalian sendiri gimana? Menurut kalian mana nih yang paling aneh Dan menurut kalian tuh susah banget untuk dipahami? Kalian bisa komen di bawah ya Oke teman-teman thank you buat yang udah nonton sampai sini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Bye